Bang Ojo, mana Haji Sulam? Masih di rumah sakit? Aneh kemari, Bang Ojo. Mau minta kepastian sama Bang Haji Sulam. Kepastian apaan? Soal entuh, Bang Ojo. Preman-preman yang nusuk si Robi, urusannya udah dikelarin belum? Warga di sini, Bang Ojo, udah pada resah, pada galau. Jangan sampai itu rombongan preman, datang ke sini, nyerbu kampung kita. Waduh, waduh, waduh. Isunya makin gencar begini. Saya sendiri orang yang paling dekat sama Haji Sulam, enggak pernah dengar gosip gitu-an. Eh, Bang Ojo, jangan ngepelein masalah ini, Bang Ojo. Urusan sama preman itu bisa berabe. Aneh, sebagai warga kampung sini, kagak setuju kalau kampung aneh diacak-acak satu preman. Nah, benar tuh, Bang Ojo. Terus terang nih, ya. Kita-kita semua pada khawatir kalau sampai itu preman-preman ngacak-acak rumah kita, apalagi sampai membakar rumah kita. Benar gak, saudara-saudara? Benar, benar, benar. Benar, 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 benar. Bang Ojo, kita gak mau berusaha sama preman-preman itu, Bang Ojo. Benar, dong. Bang Ojo, begini aja. Daripada tuh preman balik lagi ngacak-acak kampung kita, mendingan Haji Sulam aja yang pergi dari kampung ini. Mendingan Bang Haji Sulam sekarang juga get out dari kampung ini, Bang Ojo. Benar, 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 benar. Nah, itu Haji Sulam udah datang, dong. Tuh, 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 Ayo, 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 Ayo. Lela. Ayo, Lela. Alhamdulillah. Burannya laku. Tadi habis makan bubur ya? Kagak, Haji. Ayo kagak doyan bubur. Emangnya anak orang makan bubur. Nanti, bayang, ngerombongan. Habis ngapain? Eh, Bang Haji, buru-buru Bang Haji sama keluarganya keluar dari kampung ini. Iya, benar. Keluar, barisan musik. Iya, benar. Iya, keluar. Sebab kita-kita kagak mau punya urusan sama preman-preman yang nyerang NTG. Hah, iya, benar. Benar, Bang Haji. Kami semua hanya ingin hidup tenang dan gak mau berurusan sama preman-preman itu, Bang Haji. Betul, Bang Haji. Betul. Sekarang nih, ya, mendingan bawa keluarga Bang Haji. Keluarga bang Haji. Keluarga bang Haji. Iya, iya, iya. Keluarga bang Haji. Aduh. Mendingan, Ji. Sekarang NTG jelasin deh semuanya sama kita. Jelasin apaan? Orang baru dateng main grepek rame-rame begitu. Apa yang saya mau jelasin? Pasalnya, Ji. Kenapa si Robi sampai ditusuk sama preman-preman itu? Kita semua gak mau kena imbas masalah ini. Iya, betul. Iya, betul. Ya, apalagi coba kalau bukan berantem-antar, Gang. Astagfirullah, Aji. NT jangan nudus sembarangan dong. Kejabahek. Eh, jujur aja Pak Aji. NT gak usah bohong. Iya, padahal. Jangan bohong, Pak Aji. Jujur. Masa Allah. Mau apalagi si anak-anak itu ngerocokin Aji sulam terus? Oke, NT gak usah pura-pura. Ya, betul. Tuh, tuh gak usah pura-pura gimana ini. Gue kakak ngatri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga, Bustad. Ada apa lagi nih? Kok rame-rame kayak orang mau demo? Kalau memang ada yang mau dibicarakan, silahkan aja ke dalam. Jadi kita bisa berpukar lebih tenang. Tidak berangasan. Kita-kita kagak mau punya urusan amatu preman-preman. Sebab kita semuanya mau hidup damai. Tenang. Udah gak? Betul. 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 Masyarakat. Kalian ini semua kok seperti orang baru yang tidak pernah kenal siapa. Itu Aji sulam. Beliau kan baru kena musibah. Mestinya kalian prihatin. Bukannya menduga-duga sesuatu yang belum jelas cunturungannya. Ma Ngojo bilang juga apa? Haji sulam sudah lama tinggal di sini. Sebelum SD itu dibangun, Haji sulam tes sudah tinggal di sini. Kenapa sekarang ubar-ubar? Bukan begitu, Bustad. Bukan begitu, Mang Ojo. Ini kan demikian tenteraman kampung kita. Kalau si Robi punya urusan amatu preman-preman, ya urusannya mereka. Jangan dibawa ke sini dong. Bener, Mang Ojo. Kalau enggak, Robi aja yang ninggalin kampung kita. Daripada kita kena imbasnya. Betul, betul. Dan kalau memang Haji sulam mau mbella, ya kita enggak punya pilihan. Betul enggak? Betul, betul. Astagfirullahaladzim. Lu berdua sebenarnya ada apa sih sama keluarga gue? Hah? Pasti nanya juga. Kakak ngerti. Kasih tahu, Bang. Enggak, gue enggak jelas. Tungguan gue heran sama lu berdua. Setiap ada masalah yang belum jelas, lu selalu sudutin keluarga gue. Sebetulnya maksud lu apa sih? Sabar, Ji. Sabar. Jangan terbawa emosi. Enggak baik. Sudara-sudara sekalian, sebaiknya kita tidak berburuk sangka dulu kepada orang lain. Kalau kita mendengar berita sesuatu misalnya, yang belum jelas junturungannya, hendaknya kita periksa dulu benar atau tidak berita itu. Jangan cepat emosi. Dalam hadis rewayat Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda. hati-hati kalian dengan sungguh don atau buruk sangka, karena itu adalah dusta yang paling nyata. Jangan kalian mendengarkan ucapan orang lain dalam keadaan mereka tidak suka. Jangan kalian mencari celah orang lain. Dan janganlah kalian berusaha untuk berlomba-lomba memiliki sesuatu. Janganlah kalian saling hasad, saling benci, dan saling membelakang. Janganlah kalian saling hasad,